Intro Lebih baik anda jawab jujur kasus penjambretan itu skenario anda Lu kok skenario saya sih? Skenario sutradara kali? Metodenya sama, lokasinya sama Terus jawabnya gimana dong orang saya gak tau apa-apa? Anda mau buka sendiri atau kita yang buka? Ya... Ini bilangin gak apa-apa Kasusnya ngapain lu? Kasusnya? Ini kita lagi mengungkap jati dirinya Ya pikirannya kemana nih orang ini? Iya orang Tapi gua bilang gak usah disini udah diluar aja Jadi minderan lu sekarang Anda tolong jangan bertele-tele dalam menjawab Jangan pura-pura tidak tau insting kami itu tidak pernah salah Daripada anda pura-pura gak tau dan bikin kita makin keras Gini, saya kan janjian sama Mana-mana otak gua Sama yang namanya Andre Saya gak tau kalo dia itu komandan disini Terus saya janjian sambil chat-chatan sama dia Ternyata waktu saya lagi chat-chatan ada rampok Jambret pas saya Saya minta tolong, tolong, tolong Gimana tolong? Tolong, tolong, tolong Gw enggak kuatin Gitu aja lemah Gitu aja lemah Pas tolong, tolong, tolong Apa sih? Pengen nolongin gua Itu memang tolong dong Teriaknya gimana? Tolong, tolong Tadi gitu tuh Tolong Aku Gua tag team sama dia Orang lu pikirnya gitu Ketika saya tolong-tolong, Andre dateng Menyelamatkan saya Terus tasnya dikasih Dia gebukin itu Jambretnya Nama lengkap Nama lengkap Cawa emak Enggak lu pikir Pada matanya Enggak 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 Maksud saya gini Maaf sebelumnya Mbak Sarah ya Mbak Sarah siapa? Sarah Sarah aja Sarah aja Mbak Sekarang lagi marak Penyambretan Dengan modus seperti ini Cewek cantik dijadikan Sebagai Apa ya? Sampai orang Mengelilingi Mbak Terus tiba-tiba Temen Mbak Ngambil Ngejambret orang-orang yang mengelilingi Dan niat bantu Mbak Tapi saya gak tau apa-apa Orang saya gak tau juga Daerah itu Daerah rawan jambret Saya kan baru pulang Dari luar negeri Anda tinggal dimana sekarang? Di L.A. Oh Lenteng Agung Bukan Iya Luar negeri kan? Kalau luar negeri L.N. dong Saya baru pulang Oh Tidak 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 Maksudnya di L.A. Amerika? Iya Kebetulan tinggal di sana Terus Terus ngapain kesini? Karena Lagi liburan aja Lagi liburan Terus chat-chatan Di dating apps Terus ketemu sama Andre Selamat di luar negeri sama komandan kita Sering chat-chatan juga? Ya sering dong Makanya Kita janjian Pas saya kesini Gitu Oke kak Tanya Gue buram Gue pikir lu gak kuat Gue dari tadi berusaha Tetap membayang lu juga Iya Lalu pekerjaan anda sebenarnya apa saat ini? Pekerjaan saya bisa dibilang sebagai artis sih Hmm Hmm Di Amerika kemarin juga katanya ngeluarin lagu? Betul Apa judulnya? Near or Far? Katanya Kaitan tentang Covid Bener gak? Oh itu single pertama saya Judulnya Dance to Survive Kebetulan bikin ketika Covid Kenapa bikin lagu tentang Kaitan dengan Covid? Ada apa? Waktu itu dampak cukup parah atau? Betul Jadi waktu awal Covid-19 Itu ketika tahun 2021 awal saya kena Saya kena Covid dan cukup parah Satu bulan saya sakit Dan inflamasi paru dan saya survive Jadi memang terinspirasi dari situ gitu Oke makanya judulnya Dance to Survive Tapi efeknya cukup berat Sampai satu bulan Terus ada sampai kerusakan kena paru-paru juga Mungkin itu flamasi Juga yang ngalamin ya gitu Tapi gak sampai dirawat sih cuma bawa ini aja kayak inhaler gitu Oke Cek saturasi gitu Biasanya bikin khawatir ya Ini kayak si Lidiki ini ternyata Betul memang artis Mereka kan sudah kipranya sudah cukup lama Tidak di Oh iya Pertama kali terjun ke dunia hiburan Tahun 1995 dalam sinetron berjudul Senja Makin Merah Ya betul Itu pertama kali? Sebenernya pertama kali bukan ini Tapi pedang keadilan Tapi yang paling nempel sama gue Itu sinetron montir-montir cantik Wow Pengen banget rasanya cuci mobil disitu Iya Kalo Hasty yang nyuci gimana? Mau gak Lah Hasty kan main si coolnya Montir-montir antik Oh bongnya banget Jadi yang bedegu bukan mobil ya Hasty nya Gak kangen apa main sinetron lagi? Sebatas cuci-cuci kolong mau bisa kita Tuh Dia mau ganti oleh bisa Iya Sebenernya sih kangen-kangen aja ya Tapi berhubung ya sayangnya disana gitu ya Disana juga bisa sih sebenernya Ini pulang ke Indonesia sebentar Sementara aja Dia pengen banget lihat ada montir-montir cantik ribon Iya Bener Itu masuk angin gak tidak kira syutingnya? Itu dia Basah mulu ya emang Ya udah kamu aja jadi produsernya ya Wah Kalo lu jadi produsernya lu bakal ketemu tiap hari Iya Sutradara dateng Pak kita bikin drama begini-begini Nanti ada konflik begini Gak usah Cuci mobil terus Yes Iya Iya Kita lama-lama judulnya montir-montir bengek Kena angin mulu Kena angin kan Basah-basahan Basah-basahan mulu Tapi tawaran masih dateng kan Untuk kembali ke dunia acting Sebenernya ada Ada aja gitu Tapi Gimana ya Sudah nyaman apa di LA Sebenernya Dimana aja sebenernya sama aja gitu Terus sekarang lebih menetap disana kan Disini jadinya lebih ke liburan justru kalo ke Indonesia Liburan Tapi kan disana juga kerja Betul Tapi kita akan tampung semua yang tadi kita sudah interview Kita BAP segala macem Takutnya masih ada kecurigaan-curigaan dari kita ya Ini kita mau memastikan aja Kalo anda tidak memanfaatkan komandan kita Ya betul Dia udah tergoda Tuh Tuh Sarah kok dibawa kesini Iya diintrogasi Habis-habisan Apa-apaan ini Woi Gatot kaca Sembarangan kau Komandan Saya sudah memarkir elang anda Di apati Mulai aneh nih orang Kenapa Sarah harus diintrogasi Apa salah dia jadi Kita curiga Iya Ini lagi marah panjang beresan Dan modus seperti ini Kamu curiga Bisa curiga Kamu curiga Mohon maaf Kamu kok beda ya sekarang pakaiannya Ya Terlihat gimana gitu Pakaian dinas aku seperti ini Sarah Iya terlihat lebih wibawa Lebih Gatot Terima kasih Susi berapa sekarang Gak bertugas Gak bertugas asini juga Iya iya iya